Sekarang kita bakal bahas tentang trailer dari film Jumanji 2 Film yang sama-sama kita tau Kalau misalnya lu anak 90an lu pasti tau Kalau misalnya film ini adalah film yang udah pernah dibikin sebelumnya di tahun 90an Wah 97 ya, 97-99 gitu Yang pasti anak 90an pasti tau Karena ini adalah film yang sangat ikonik di jamannya Akhirnya dibikin lah film Jumanji 2 yaitu Welcome to the Jungle Nah sebelum kita, sebelum gua ngebahas tentang trailer film ini Gua bakal ngasih tau dulu sinopsis dari film ini Film ini berceritakan tentang 4 anak muda 4 anak sekolah, kayaknya sih SMA Dia dihukum sama gurunya untuk membersihkan sebuah basement Nah di basement itu ketika dia membersihkan Dia menemukan Sebuah permainan Sebuah game Membuat orang yang memainkannya itu masuk ke dalam game tersebut Dan di dalam game tersebut akhirnya mereka masuk dan melakukan petualangannya Nah kalau untuk castnya adalah cast-cast yang menurut gua cast-cast Jumanji ini cast-cast yang sangat-sangat terkenal ya Karena disitu kita ngeliat ada Dwayne Jones, ada Karen Gillan, terus ada Kevin Hart dan juga ada Jake Blatt gitu ya Kalau Karen Gillan lu pasti tau lah karena Karen Gillan ini baru-baru main di film yang juga ikonik yaitu Grand of Galaxi sebagainya Dwayne Jones, Heather Rock, ya lu tahun 90-an juga pasti tau lah yang kalau main Yang suka nonton SmackDown di ACTI kan Lu pasti tau tuh Dwayne Jones, Evil Heart dan Jake Blatt gitu Jake Blatt juga ya Semua berempat ini loh orang-orang yang Ya menurut gua Sangat-sangat terkenal, sangat-sangat aktifnya sangat-sangat bagus gitu makanya Jumanji menurut gua adalah film yang sangat diantisipasi di tahun ini gitu Di luar dari pemain-pemainnya yang sangat terkenal dengan judul Jumanji tanpa Welcome to Jungle misalnya Itu bakal, orang dulu bakal menunggu-menunggu film bakal jadi seperti apa film Jumanji ini gitu Karena apakah akan sama dengan Jumanji sebelumnya atau enggak gitu Oke, jadi sekarang kita bakal langsung aja ke pada lama-lama gitu Kita langsung nonton dulu aja trailer dari film Jumanji 2 Bagi yang belum nonton silahkan nonton dan nikmati Nah ini adalah patoran yang gua ceritain tadi bakal menjadi pemeran utamanya Wow Nah ini adalah basement yang bakal mereka, kayaknya sih bakal mereka Bersihkan gitu Nah itu tadi gamenya Yang mungkin waktu, nah kalian akhirnya di-manage kan Choose your character Gue suruh menulis untuk karakter Kira-kira ada yang masuk tuh Situ masuk Wah totnya cucuk Nah kan jadi ini tadi yang gitu sih itu, nah ini si ini gitu, nah ini gula cukup Nah kan jadi ini tadi yang gitu sih itu, nah ini si ini gitu, nah ini gula cukup Wah ini kayaknya nih scene-scene dimana mereka bertualan gitu untuk mencapai sebuah Wah ini kayaknya nih scene-scene dimana mereka bertualan gitu untuk mencapai sebuah Tujuan Tujuan, biasa lah gitu Wow Itu kayaknya sih, ada satu orang Jadi tadi adalah trailer dari film Jumanji 2 welcome to the jungle Kita langsung aja ya Kita langsung bedah Trailernya satu persatu Yang gue ingat Yang gue ingat Yang ada di trailer tadi Yang pertama Di awal kita disuguhkan dengan Kita diperkenalkan lah Dengan anak-anak muda Anak-anak SMA yang Dihukum Sedang dihukum sama burunya Untuk membersihkan Sebuah gudang Gudang yang sangat kotor Terus si Kevin Hart Dia Menemukan Menemukan sebuah Game, sebuah permainan Kayaknya sih itu Nintendo ya Ya gak sih? Kayaknya Nintendo Karena Tadi gue ngeliat di sticknya itu Kayaknya stick lurus Stick bentuknya itu kayak bentuk Nintendo Karena Kalau menurut gue Itu sangat pas Ya gak sih? Karena Coba deh lu pikir gitu Di zaman 90-an kan Dulu disuguhkan dengan Kepala permainan Kepala permainan itu kan Jadul banget gitu Cuma tadi di zaman itu Udah ada Nintendo Yakin gue udah Nintendo Cuma dibikin dengan Kepala permainan Sekarang Udah ada PS Dengan beberapa Canggih PS4 Sekarang yakitanya Sedikit Agak Di retrokan Di classic 10 Menjadi Sebuah Nintendo Mungkin Yang gue Yang gue tangkap Mungkin Agar tidak mengubah Klasik dari film juman gini Karena di judul itu kan Judul itu kan Awal permainan itu kan jadul Ketimbang Nintendo Sedangkan Nintendo Serang jadul nih Ketimbang PS Terus akhirnya Mereka Setelah itu Mereka Disuruh memilih Untuk Memilih karakter Masing-masing Gue lupa lah Untuk masing-masing karakter itu Apa Sampai akhirnya Ketika mereka selesai Memilih Karakternya Akhirnya mereka Turun Bukan turun Mereka terhisap lah Terhisap masuk Kedalam sub-monitor Dan turun-turun Berada di Tengah hutan Yang pertama Pertama kali Jatuh adalah Si Dwayne Jones ini Si The Rock Dan The Rock ini adalah Orang yang Di mudanya itu Yang creating Kalau gak salah Dan Terus kemudian baru Teman-temannya lah Yang menyusul mereka Sampai yang terakhir itu Si Jack Black Poin yang patut Diperhatikan disitu adalah Sepertinya mereka Berempat ini Punyai peran-peran Masing-masing Maksudnya mempunyai Sifat masing-masing Kita lihat dari Si The Rock tadi Di The Rock ini Kita lihat tadi Ketika dia Membunuh Dronkai-dronkai-dronkai Dia itu Sudah membuktikan Kalau misalnya Si Bocah ini Yang ada di dunia aslinya Dia adalah orang yang Sangat Cengeng Lemah lah Istilahnya lemah Tapi Dia mengambil karakter Si The Rock ini Yang leader Sepertinya kalau Dilihat Ada leader Dari Si Berempat Dari tiga orang Dari empat orang ini Dia adalah leadernya Jadi Kita lihat Yang paling cengeng Yang ada di leader Kemudian kita lihat Di Jack Black Si Kevin Hart ini Sudah ngasih tahu Jangan Jangan lihat Jangan lihat Jangan lihat Ini Jangan lihat Sungai Pas dilihat Deng Ternyata Gendut Dan dia Ngomel Dengomel Kalau misalnya Apa nih Gue gendut Nah itu kan Buktikan Kalau misalnya Si cewek ini Di aslinya Di dunia itu Adalah orang yang Sang perfeksionis Untuk Bagaimana mereka Bisa dipertemukan Bagaimana mereka Bisa dihukum Itu Masih sebuah rahasia Karena di trailer Kan gak mungkin Kita di jabatan semua Kalau itu mah Sudah bisa ditonton Satu film Dan yang pasti Dua orang Yang lainnya Pasti punya Sifatnya masing-masing Gue yakin Karena Itulah yang membuat Sebuah film itu Makin wah Makin pengen ditonton Karena Karena Karakternya itu Punya perang masing-masing Terus Kemudian kita lihat Tadi ada Di tengah hutan Terus dikejar badak Terus Kita ngelawan Kayak kita ngelawan Teroris ya Ngelawan Pra-perompak lah Itu kan Kalau menurut gue Itu adalah Sebuah Jalan Dari sebuah game Kalau misalnya Lu Main game Pasti Pertama awal Dikselin dulu Karakternya apa Main di tengah jalan Goalnya Adalah Mengalahkan boss Mungkin Mereka harus Mengalahkan bossnya dulu Baru Mereka bisa keluar Dari monitor itu Baik lagi ke Real life Ke dunia yang benar-benar real Dunia yang asli Karena kita lihat tadi Ada beberapa scene Yang Memperlihatkan Karakter Satu karakter Yang Kayaknya dia Dark banget Kayaknya dia itu Kacet terakhirnya Di game ini Dan mereka harus Mengalahkan dia Sebetulnya Meluar dari Game tersebut Pokoknya yang pasti Game itu punya Tiga tahap Awal Game Kemudian terakhir itu Adalah mengalahkan si boss Untuk memenangkan Game itu Untuk menamatkan Game itu Terakhir Yang terakhir itu Kalau gak salah Jack Black Dimakan Sama Kudanil Nah itu Kalau menurut gue Menjadi kunci Dari film ini Menjadi detari Karena Kita tahu Di sebuah game Dan ini berhubungan lah Pokoknya dengan Yang gue bilang Nintendo Tadi Itu Nintendo Itu berhubungan Dengan yang Dimakan kunanil Berhubungannya Itu dimana Gini ya Gue jelasin Di Nintendo Itu gak ada Yang namanya Safe-Safe-an Kayak di PS Gak ada Yang ada itu Nyawa Sama password Dan gue yakin Ketika si Jack Black Ini dimakan Gak mungkin dong Jack Black yang mati Gak mungkin Mereka ini Punya Nyawa Yang membuat Game ini semakin Menantang Karena mereka Gak boleh mati Gak boleh mati Sebanyak mungkin Karena nyawa mereka Mungkin Terikat dengan game tersebut Jadi kalau misalnya Itu mati Yaudah Dia mati Di dunia pun Dia gak bakal bisa Balik lagi Gitu Kalau menurut gue sih Itu make sense Antara Nintendo Dengan nyawa Karena dulu kan Gak ada yang namanya Safe-Safe-an Pakai memory card Baru Badan memori itu Kan gak usah Dikai Safe Pokoknya Nintendo itu Kalau gak password Ya nyawa Gitu Paling 3 lah 3 nyawa Biasanya Mario aja 3 nyawa Overall sih Kalau yang gue liat Dari Trailernya It's good Patut ditonton Gue sangat sama Nanti-nanti Kita lihat tadi Di Christmas Jadi kalau gak usah Berarti Desember Ini baru rilis Dan gue pasti Bokal menunggu Dan gue pasti Bokal nonton Karena ya Iconic lah Kita tadi badak Blihat ya Badak itu Itu hewan badak itu Sudah ikonic banget Jujim-jujim Maksudnya Apa Di prame Kalau dulu kan Kalau gak usah Di jalan Di jujim-jujim Sekarang di hutan Bener-bener Di balik Dulu Dulu Game-nya yang ke Dunia Sekarang Dunia-nya yang masuk game Ya pokoknya Bagi lo yang Udah pernah nonton Jumanji Pastikan lah Lo pasti harus nonton Dulu ini Kalau bisa jangan nonton Bajang lang Tonton di bioskop Malah kalau bisa Nonton paling awal Kalau bisa lo Yang penting jangan lo Jangan spoiler sama temen-temen Ntar kalau lo spoiler Ntar temen-temen Nggak pernah nonton Ya udah gitu aja Thank you